Ya selamat sore, ketemu lagi dengan kita disini Bagaimana sore hari anda, semoga baik-baik saja Karena kita ada semua Hari ini langsung saja, sore hari ini Kita langsung Semangat pak Sore hari anda semangat dong Iya kan Apalagi tidak kedatangan yang mau menikah Nah Harus semangat dong Orang kalau mau menikah itu selalu memancarkan aura yang positif dan bersinar Semangat malam pertama Malam pertama kan ngobrol-ngobrol Iya bener Bener Emang malam pertama ngapain Langsung aja lah Kita undang capai pria Semangat 28 nanti ini dia Gracia Indri dan David Noah Saya lalu sore-sore sekarang Sore Kenapa di malam? Pas liburan kan Oh gitu Nanti kita balik lagi Jalan, tarik kawin nih Lusa ya, lusa Lusa Oh iya Iya lusa Gimana semua persiapan dah Fit? Persiapan? Lo kan ribet kemarin waktu dia ke sini Lo kan ribet kemarin waktu dia ke sini gue tanya gimana persiapannya Ah aku yang nyiapin sendiri semua David ma terima kasih Tidak ada Tidak ada tayangannya juga Tidak ada tayangannya juga lo lihat Dia sibuk sama Gue nonton itu pas tayangan itu Tidak ada gue ngomong gitu Tidak ada ya? Tidak ada David orangnya kalem gitu, lo tuh kayak biayaan banget ya Aku juga kalem Tidak lo enggak Tidak, lihat contoh David nih Dia akan menjadi iman dalam hidup lo nanti Gue rasa mudah-mudahan bisa membimbing lo ke jalan yang benar Emang serusnya kompensi dia Ya bukan, maksudnya biayaannya tadi David, jadi gimana? Persiapan dan segala macem Persiapan kalau faktor eksternal sudah semua Kayak hardis ya ada eksternal Iya, emang ada dua sisi kan Karena sibuk, karena sibuk Enggak semua bisa sempurna Jadi ada beberapa hal yang kita akhirnya enggak kepegang Kayak kalau untuk saya ya Ada undangan-undangan yang belum terkirim dan cukup banyak gitu Karena emang Noah baru libur tuh 24, tanggal 24 Jadi Busa 4 hari lagi setelah itu Jadi waktunya habis banget gitu ya Dan untuk hal-hal seperti itu yaudah Tadinya sayang juga sih Cuman saya pikir lagi enggak lah Esensinya kan Benar Esensinya adalah kita membagi kebahagiaan Terus kita udah resmi Diberkati Udah itu aja esensinya Bukan kesempurnaan dari resepsinya sendiri Ini luar biasa ini Lu nanya angka loh David tuh kayak begini loh Lu pikir anak band tuh semuanya tuh kayaknya enggak Enggak semua anak band kayak lu Oh iya 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 Tapi ini kan pacaran sebentar banget ya Kalau waktu itu udah sempat nanya sama Gracia Kalau dari David sendiri kan baru sebentar pacaran Singkatlah Yang bisa bikin yakin lah Dialah orangnya tuh apa, Fit? Sis the one Kayaknya setiap orang bisa ngerasain yakin atau enggaknya sendiri sih Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya? Iya, karena itu faktornya faktor yang enggak bisa dikendalikan oleh manusia sebenarnya Iya, GR, GR, GR Gede ya, gracias sekarang ya Aduh Kalau yang kemarin-kemarin? Oh, blue work Dan pernikahan mereka ini tanggal 28 nanti eksklusif ya Betul Net menjadi eksklusif untuk nanti ada liputan juga disana Harusnya mah hostnya kalian ya Acara pernikahan kita harusnya Tapi kalau enggak bisa enggak usah sih Lu undang aja kata lu Lu undang aja enggak Kita lihat persiapannya seperti apa Yang ini dia tayangannya Terima kasih telah menonton! Gaket banget tuh foto-fotonya Semua orang pasti ingin pernikahan yang apa ya? Yang terbaik Yang paling meriah, yang paling mewah Dan pokoknya paling sakral dan wah Karena hanya sekali seumur hidup Amin Amin Itu yang kita doakan agar pasangan ini mungkin Enggak tahu ya insya Allah kita datang Tapi kalau andai kata tidak datang Kita pasti mendoakan Dan semua orang di Indonesia Semoga mendoakan Tapi namanya berumah tang Kita harus bersiap-siap dengan masalah-masalah rumah tang yang kerap hadir ya Pasti ada, enggak mungkin enggak ada Justru itulah Itulah bersinkronisasi Dalam satu Ea Ea Pokoknya nanti akan dihadapi dan harus dihadapi bersama Dilema-dilemanya Benar Masalah-masalahnya seperti apa Nanti kita akan tanya mereka gimana caranya untuk mencari solusinya bersama-sama Ini dia masalah-masalahnya Ada apa? Ngeliat ada sesuatu yang berbeda enggak? Enggak ada, biasa aja Kok enggak ada? Kamu kok enggak perhatian banget sih? Ini kelingking aku kukunya baru Kelingking aku dia baru digunsi Mas kamu terlihat Oh ya ampun Ya ampun Kamu tuh ngomong perhatian banget Baju baru aku kamu lihat dong ini baju baru aku Cocok enggak aku pakai baju ini Aku kelihatan kegemukan enggak apa Aku kelihatan kekurusan enggak Aku lebih bagus lagi atau menurut kamu baik? Kalau David menurut kamu gimana? Ini problematika yang sering terjadi pada semua hubungan Baik pacaran maupun sudah menikah Serutnya dua-duanya jawabannya salah loh Kayak kalau mesti kita bilang lebih kurus Ah masa sih? Makanya Fit gimana jawaban lu kalau versi lu? Yang pertama saya akan bilang adalah Sejujur-jujurnya menurut saya itu bagus atau enggak Kamu kurus enggak? Kamu nyaman enggak? Oke jawabannya itu Oh iya iya Itu itu Pak itu Pak Dijawab kamu David coba kamu jawab Kamu nyaman enggak? Ya kamu nyaman enggak? Loh kok kamu malah nanya balik ke aku sih? Kamu dapat jawabannya di siapa sih? Ya harusnya kamu nyaman enggak? Tuhan kamu nanya balik lagi ke aku Ya oke Itu yang pertama Yang pertama ya Di permasalahan yang kedua Ini dia Sayang Kamu kok katanya pergi keluar kotanya cuma tiga kota doang Harusnya kamu udah pulang kok Kamu lama bangsi turnya Iya cuma sebentar doang kok Harusnya bukannya kamu udah pulang hari ini Kok belum pulang-pulang? Aku kan kangen Ini lagi macet Biasa buka tutup Buka tutup? Oh iya ini yang ketiga ya Kamu Kamu di puncak Iya Oh kamu shownya di puncak Iya Iya Tapi kamu kok lama banget sih harusnya kamu tuh udah pulang Aduh Aduh aku mesti gimana ya Aduh aku mesti riba atau gimana ya Gracia menurut kamu gimana? Nah Gracia Kamu itu keluar kotamu Namanya punya pasangan pemain band Yang notabene keluar kota Keluar negeri pokoknya show terus lah Siap ditinggal-tinggal terus nih Itu mah udah konsekuensi Dari awal sebelum Sebelum mau menikah juga udah tau bakalan tur-tur terus gitu Jadi gak masalah sih malah harusnya support Curiga gak? Enggak Beradegan ketiga ya Tadi berarti udah siap ya? Siap, siap banget Nah gimana dengan persoalan yang berikutnya? Ini dia Sayang lagi pulang Eh halo Kamu pulang Kamu seharusnya pulangnya cepetan Kamu pulangnya maleman Untung aku bukain kunci buat kamu Lain kali kalau kamu pulang matuh Udah aku gantung di stop kontak Yah tinggal diambil aja Ya strik dong Ya ampun Terima kasih Capek Capek Kamu udah makan sayang? Udah Tadi benah dari pagi Udah bersih banget Bersih ya? Iya Oh iya Iya kok sekarang tiba-tiba Berantakan ya Nah Nah Indri Apa yang lo lakukan? Pertanyaan apa yang lo lakukan Kalau Seorang David Di rumah pulang Dari kerja pulang dari tur Cowok kan seperti itu Namanya capek ya kan? Cepatuh buka Baju buka Gitu Udah gak pake nanya sih Udah gak pake nanya ya Ambil-ambil Ambil Dompet Taruh mana Masukin Udah 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 gitu Wow Istri yang pengertian dan sabar Ya itu dia Jawaban-jawaban dari Gracia dan David Sekali lagi mudah-mudahan Masalah-masalah bisa diatasi Bersama-sama ya Bukan good afternoon Namanya Kalau tidak memberikan kejutan Kepada pasangan-pasangan Apalagi yang mau menikah ke sini Ini sebuah kado dari kita Untuk David dan juga Gracia Spesial 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 dari good afternoon Kita persembahkan sebuah lagu untuk kalian Dan juga dinyanyikan oleh seseorang yang luar biasa Yang spesial juga Let's give it up for Rio Febria Saat semua sahamu Hilang dan tak tersisa Usah kau berkecil hati Ku ada disini Saat engkau sadari Tiada arti hidup ini Agungkan lagi Ku ada disini Tak akan ada satupun yang bisa Memisatkan kita Sebutkan namaku di hatimu Tak akan ada saturnya Tak akan ada saturnya Tapi baris disini Tak akan ada saturnya Cukup satu alasan indah ku ada disini